Oke, terus kita pasangkan ini Jadi pasangnya seperti ini guys, ini ada hasilnya jangan sampai hilang Oke, kita tes di atas apakah berputar RF speedometer nya Oke, jadi speedometer nya berputar normal Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelku di UCKPTS, pokoknya losdol, krok, 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 krok Jadi kali ini tuh aku pengen ganti kabel sapi 2 meter Jadi kabel sapi 2 meter bit fi ini tuh putus guys, ini kayak gini Jadi kalau buat ngagarin sih, aku sih gak bisa paling ganti kayak gini Jadi kita ganti yang original kv Ini original guys Dan gearbox nya pake kvb sama sih Sama masuk pake punya kvb Kayak gini Gears speedometer nya Jadi itu fungsi yang muteran ini Kayak gitu Oke kita bongkar Jadi bongkarnya tuh paling cepat tuh langsung ke batoknya aja Jadi dia itu botnya ada 4 Ketep, Ritual boleh gitu mas? Ya, ada link Oke 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 Jadi kita copet sapion nya dulu Jangan lupa Bodi nya kita alasin majun Biar saat proses pembongkaran tuh bodi nya gak baret Alhasil ntar Apa ya Mekaniknya gak dikopro kalau yang punya motor Untuk mengantisipasi baret Oke Tinggal gini aja guys Nah sangat mudah dan sangat gampang sekali Intinya jangan sampai bodi customer lecet Udah dipolong Nah ini tali nya Tinggal kita keluarkan seperti ini Nah kita tarik Nah seperti ini Kita keluarkan Seng anjar Seng anjar Oke Original Nah Sama PNP Ini udah ada input gis nya Oke Yang ini langsung ke atas guys lewat sini nih nah lewat celah-celah sini kita masukkan ininya maskin kita kencang menggunakan tang pastikan kencang guys sip dah kencang tinggal kita tutup kembali bodinya selamat menikmati oke udah ngoprak terus kita pasang bautnya disini dia bautnya cuma ada empat nah ini satu dua dua oke cuma cukup sampai disitu aja bautnya atau pasang-pasang sekian lagi mas mas ini yuk ini yuk racing mas racing lorong tempur lorong tempur ini 2 hai hai enggak tp tulis ya Allah hai 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 oke tinggal kita buka roda depannya tinggal kita keluarkan separuh aja deh nah ini siap-siap nah seperti itu dia udah copot terus jangan lupa nih kita kasih gris yang banyak biar apa mas biar awet oke guys ini udah kita kasih gris yang lumayan banyak jadi biar tujuannya biar awet ini tinggal kita keprek aja guys oke oke terus kita rencangan bautnya tada unyi tado oke terus kita pasangan ini jadi masangnya seperti ini guys ini ada hasilnya jangan sampai hilang tujuannya biar gak kemasukan air nah sampai makkelp nah ini kenceng PNP paksa dan paksa oke kita tes di atas apakah berputar airspeedometernya oke jadi capidometernya berputar normal oke guys cukup sekian aja guys cara mengganti kabel speedometer di motor bit fi semoga tutorial ini alas video ini membantu kalian semua yang lagi bingung cara gantinya itu seperti apa ternyata itu mudah banget dan simple cuma mau bermodalkan openg dan kunci pas 19 kalian bisa bongkar sendiri di rumah oke terima kasih sampai jumpa wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati